Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini Agar ke depannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini Hari ini aku akan meringkas buku Bagaimana Demokrasi Mati Karya Steven Levski dan Daniel Ziblatt Jika ada seseorang karismatik mengeluh-eluhkan perjuangan dan membela orang-orang yang tertindas Maka kita patut mencurigai ketika ia nantinya menjadi seorang pemimpin Apalagi jika mereka pun menentang tatatan lama Di antara masyarakat yang berharap hadir sosok pemimpin yang akan membela mereka Namun, jika seseorang yang karismatik ini memiliki pengikut yang jumlahnya banyak Maka hal ini akan dimanfaatkan oleh para politikus lama Mereka yang kehilangan kendali berusaha untuk memanfaatkan popularitas dan pengaruh yang dimiliki Ketika berhasil untuk merangkul, maka mereka dapat menggunakan energi dari pendukung orang karismatik ini Untuk mendukung pemimpin lama Politikus yang mapan akan berharap orang baru tersebut bisa diarahkan untuk mendukung program mereka Hal ini membuat kita patut mencurigai jika mereka berhasil merekut orang baru ke dalam koalisi pendukungnya Bila kita mau menjaga agar tokoh-tokoh otoriter tetap di luar, maka pertama yang harus dilakukan adalah mereka harus diidentifikasi Banyak tokoh otoriter bisa dikenali sebelum mereka berkuasa Mereka memiliki rekam jejak yang sangat jelas Tapi, tidak semua politikus mengungkap keseluruhan kadar otoriter sebelum meraih kuasa Ada yang baru dikenali ketika tokoh otoriter tersebut meraih kuasa dalam pemerintahan Beberapa penganut norma-norma demokrasi pada awal karir kemudian seiring berjalannya waktu akan mencampakkan atau bahkan melupakannya Mereka ini disebut populis, yaitu politikus anti-kemapanan Tokoh-tokoh yang mengakui mewakili suara rakyat lalu menyebarkan perang terhadap elit koru Mereka berjanji kepada rakyat mau mengubur elit lalu mengabarkan kekuasaannya kepada rakyat Namun, setelah menjabat dalam pemerintahan, mereka mengkhianati rakyat Ada empat indikator kunci pemimpin otoriter Pertama, penolakan atas aturan main demokratis Kedua, menyangkal legitimasi lawan politik Ketiga, toleransi atau anjuran kekerasan Dan keempat, kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media Tanggung jawab untuk menyaring pemimpin otoriter terletak pada partai politik dan pemimpin partai politik Yaitu para penjaga pintu demokrasi Partai harus menolak godaan mencalonkan ekstremis Membasmi ekstremis di tingkat akar rumputnya Menghindari segala persekutuan dengan partai dan calon anti-demokrasi Ada pula, jika untuk meraih suara atau meraih kepemimpinan Mereka menggunakan kekayaan atau status selebritas sebagai pesaing Selebritas selalu belum berhasil untuk mendapatkan puncak kepemimpinan Karena Pertama, uang Maraknya calon berdana besar di pemilihan menandakan lingkungan politik yang terbuka dan syair Kedua, ledakan media alternatif Selalu ada ketidakpastian mengenai bagian seorang politikus Tanpa rekam jejak kepemimpinan akan berpengaruh ketika memegang jabatan Jika lembaga penjaga gerbang gagal mendeteksi ekstremis atau pemimpin otoriter Politikus harus melakukan cara untuk menjatuhkan tokoh tersebut Agar ekstremis tidak menang Maka yang harus dilakukan adalah mendukung lawan Hal ini membuat masyarakat terpolarisasi Menciptakan kepanikan, permusuhan, dan persaingan tidak percaya Pemimpin ekstremis dicopot dengan cara Pemakzulan, unjuk rasa akbar, dan kudeta Cara membereskan calon lawan adalah membeli mereka Memberikan jabatan, memberikan bantuan dan imbalan Melemahkan pemimpin otoriter adalah membiayai oposisi Politik demokratis memusingkan Pengawasan seperti ikatan Sistem hukum Aparat penegak hukum Pajak Intelijen Bila lembaga setia pada pemerintah Maka menjadi alat untuk mencapai tujuan pemerintah otoriter Pemerintah tidak bertindak tanpa dihalangi Lembaga ini dirancang untuk memberi keputusan yang netral Dan mencegah kecurangan Terakhir, membukam tokoh-tokoh budaya Pemerintah yang otoriter masuk ke dalam suatu negara Dengan menggunakan krisis ekonomi Bencana alam Terutama ancaman perang Untuk membenarkan langkah anti-demokrasi Krisis mengbungkam kritik dan melemahkan pesaing Butuh krisis untuk memperluas ruang gerak dan melindungi dari musuh Dan menawarkan kesempurnaan bagi mereka untuk membebaskan diri dengan cara yang cepat dan seringkali ilegal Ada dua norma yang dapat digunakan Pertama, saling toleransi Dan kedua, menahan diri sebagai pesaing Terima kasih sudah menonton video ringkasan buku Bagaimana demokrasi mati Karya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt Kalau yang belum tahu hobi baca itu channel apa Jadi di channel ini Aku akan secara rutin membagikan video ringkasan dan review buku Jadi bagi kalian yang belum bisa membaca bukunya Atau penasaran dengan bukunya seperti apa sebelum membeli Channel ini pas sekali buat kamu Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan di share Sampai jumpa di video selanjutnya